trik cara mengupas telur yang anti lengket dan anti gagal oke guys pertama-tama kalian siapkan dulu telurnya ya dan kalau untuk direbus itu bagusnya yang telur yang kulitnya warna kecoklatan gitu jadi coklat tua lah gitu nah itu biasanya kulitnya tebal dibanding yang warna putih terus pilih juga telur yang kecil-kecil jadi yang sekilo isinya kira-kira 1920 lah itu ada ya bisa kalian request ke emang telurnya nah kemudian didihkan air di panci atau apapun lah gitu nah setelah mendidih baru dimasukin telurnya tapi harus pelan-pelan ya guys soalnya itu kan telur kan dalam keadaan dingin ya tiba-tiba dimasukin ke air panas itu suka ngebetuk jadi kaget pecah nantinya nah jadi sayang ya jadi harus pelan-pelan nah setelah telur masuk semua itu kalian masukin minyak goreng tapi inget minyak gorengnya cukup sesendok makan lah jangan banyak-banyak apalagi seboto aduh jangan ini cukup sesendok makan saja nah itu nantinya akan membantu mempermudah dalam pemupasannya nanti jadi kan kalau kulitnya juga nggak lengket terus gampang gitu dikupasnya nah setelah matang ini direbus cukup selama 8-10 menit ya nanti sesudah 10 menit baru didinginkan telur didinginkan dan setelah dingin barulah dikupas nah ini setelah di nah jadi dikupas itu gampang sekali ya guys ya jadi si kulitnya itu langsung ngelokop gitu ngelokop lah gampang gitu jadi langsung kebukanya teh dengan gampang lah gitu walaupun yang kulit telurnya juga tipis ya tapi ya Alhamdulillah ini berhasil dengan tadi dengan bantuan minyak itu jadi benar-benar anti gagal ini jadi mempercepat juga dan jadi penampilannya tetap bagus ya tetap anti telurnya gitu dan lupasnya juga jadi lebih mudah lebih cepat gitu nah itu itulah triknya ya guys mudah-mudahan bermanfaat silahkan selamat mencoba dan sampai ketemu di video-video berikutnya nanti ada trik yang baru ya bye-bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati